Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Harry Orun kembali menjumpai anda dalam berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim produksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk anda. Intro Tuntut Gubernur tak hati putusan Mahkamah Agung belasan mantan anggota DPRD Mimika, Blokade Jalan Masuk Kantor DPRD. Intro PMI Meroke rekrut 200 relawan yang bertugas meyakinkan warga agar bersedia divaksin. Intro Pedagang di pantai Lampu Satu Meroke, keluhkan tak ada pendapatan selama PPKM. Intro Belasan anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 Sabtu lalu memblokade Jalan Cedrawasi yang juga sebagai jalan masuk ke kantor DPRD Mimika. Mereka membakar ban bekas di tengah jalan sehingga kendaraan selama beberapa jam tidak bisa melintas. Mantan anggota DPRD ini menuntut Gubernur Papua agar jabatan mereka sebagai anggota Dewan dikembalikan sesuai putusan Mahkamah Agung. Intro Hari ini kami melakukan aksi itu karena kami sudah bersabar. Hampir 2 tahun kami diusir di tempat ini. Yang semestinya kami ini masih melanjutkan 1 tahun. Perintah Mendagri waktu itu sudah ada, sudah jelas. Tetapi mereka paksakan. Akhirnya ada termasuk pejabat kepolisian yang lain-lain juga mengatakan bahwa kalau Anda tidak puas, tempulah jalur hukum. Nah selama ini kami sudah menempuh itu. Kami menang di pengadilan PT UN Jepura. Kami menang di PT UN Makassar. Kami menang di Mahkamah Agung. Itu sudah ingkrah. Tidak ada lagi upaya-upaya yang lain yang kami lakukan. Nah kami mendapatkan putusan itu tanggal 8 Juli. Jadi ada 2 bulan, Juni. Jadi ada 2 bulan menunggu kami bersabar untuk itu. Tetapi setelah itu tidak ada aksi, tidak ada reaksi dari pihak Gubernur untuk mengaktifkan kami. Makanya yang saya mengatakan tadi bahwa kami ini dipaksa untuk melakukan ini. Tidak ada jalan lain. Semua tahu. Polisi tahu, pengadilan tahu. Pendagang kelima tahu keputusan itu. Apa sekarang? Dan sekarang kita Papua ini bagian dari negara mana ini? Apabila kalau negara ini punya hukum, dalam putusan hukum itu adalah mengatakan bahwa mengembalikan harta dan martabat kembali semula sebagai anggota DPRD. Tapi kenapa? BTUN Jayapura dengan Gubernur itu memutusannya lain lagi. Tidak ada di dalam putusan itu mengatakan bahwa kompentasi. Tidak ada di dalam putusan itu. Hanya satu poin. Poin itu mengembalikan harta dan martabat kembali semula. Itu tuntutan kami. Masalah ini kalau mau selesai, ya Gubernur panggil kami pihak penggubat. Bukan mereka yang ada ini. Dasarnya apa mereka sekarang itu jalankan tugas sebagai pertolongan DPRD Kabupaten Mika. Sementara mereka punya SK itu, tanggal 8 Juni 2021 itu sudah ingat, itu sudah batalkan demi hukum. Dan gugur demi hukum. Dan diberikan kesempatan kepada Gubernur itu 60 hari lamanya. Tanggal 8 kembali sudah selesai. Sekarang mereka dasarnya apa mereka jalan. Dan pembahasan APBD, perubahan 2021 MPT yang mereka mau bahas itu dasarnya apa. Apakah itu dasar punya kekuatan? Tidak. Kehaptaan itu ada baru melaksanakan tugas. Kalau kehaptaan tidak ada, tidak bisa. Dan kami minta kepada Presiden Jokowi Dodo. Lihat, kelakuan-kelakuan pejabat provinsi Papua itu selalu melalai untuk putus-putus dan hukum. Akhirnya jadi daerah yang korban. Dari mana otonomi luas-luasnya kasih ke orang Papua, dikenjeng oleh orang-orang besar. Akhirnya putusan-putusan hukum itu lalai terus. Coba Presiden lihat masalah ini. 10 orang anggota Dewan periode 2014-2019 ya. Gimana kurang lebih 7-10 orang. Nanti kami pastikan ya kembali ya. Yang jelas terkait ada ketidakkuasanya. Kami dari Kepulauan sini datang untuk bagaimana bisa memberikan situasi untuk kondisi aman. Karena tadi kita ketahui kurang lebih hampir sekitar 20 menit harus lalu lintas. Dua jalur ditutup. Ini dia awalnya dengan aksi-aksi pembakaran. Pembakaran ban. Tentu aksi-aksi pembakaran ban ini tidak dibenarkan. Saya ulangi. Aksi-aksi pembakaran ini tidak dibenarkan. Apalagi ini dilakukan di gedung DPT Kabupaten Mimika. Tentu ini merupakan adalah gedung aset negara. Sehingga tadi bersama komunikasi dari Kepulisian kami berkomunikasi langsung dengan yang dituarkan dalam demo ini paham dan mengerti sehingga membuarkan aksi ini dengan damai. Aksi ini tidak ada anarkis tidak ada yang lain-lain hanya memang ada sempat terjadi pembakaran ban dan itu tidak dibenarkan. petunjuk langsung dari Bapak Kapolres untuk hal-hal yang mengganggu ketetipan dan kemampuan masyarakat itu segera untuk dikasih. Belasan anggota DPRD Mimika ini sudah berkali-kali berunjuk rasa agar status mereka sebagai anggota DPRD diaktifkan kembali. Mereka kecewa karena pemerintah tidak mentaati putusan Mahkamah Agung yang telah menguatkan tuntutan mereka. Dari Mimika Papua Igo Batmomolid melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi pengeroyokan terhadap Jimmy Ondoavo dan Marcus Victor Mandobar. Rekonstruksi digelar di Asrama Sorong Padangbulan Jayapura Sabtu lalu untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan. 36 adegan diperagakan 4 tersangka serta korban Jimmy Ondoavo. Sementara korban Victor Mandobar yang meninggal dunia diwakili salah satu anggota keluarga. Adegan rekonstruksi berkara pidada di Nuka Ungu secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat 1 dan 2 K1 dan K3 KHB yang diduga dilakukan oleh TSK AA AAS alias AS terhadap korban TIKO korban luka dan MPM alias BP korban meninggal dunia sembungan dengan laporan polisi LP 87 Garing 6 Garing 2021 Garing Vesta Jakorokota Sekeram tanggal 13 Juni 2021 tentang tidak pidana di Muka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Pengeroyokan terhadap Jimmy dan Victor terjadi 13 Juni lalu di lapangan asrama Sorong Padang Bulan Distrik Heram Kedua korban dikeroyok empat tersangka karena dituduh mencuri sepeda motor Jimmy menderita luka parah sementara Victor akhirnya meninggal dunia di rumah sakit akibat terluka parah Keempat tersangka diancam pidana penjara maksimal 12 tahun Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua Kapolda Papua Sabtu lalu meninjau kesiapan jalur alternatif yang akan dilalui atlet saat pon ke-20 nanti mulai dari lokasi menginap atlet hingga ke lokasi pertandingan jalur alternatif tersebut yakni kampung asai kecil menuju jalan dapur kemudian jalur distrik sentani timur menuju bandara TSLU serta jalur distrik sentani timur menuju Buper Wienah Kapolda juga melihat langsung pengaspalan jalan yang sudah mencapai sekitar 70% Kapolda Papua mengatakan jalur alternatif ini penting agar polisi dan tentara dapat mengetahui posisi petugas kemarin saya bertemu dengan masyarakat yang berkaitan dengan akuatik ya akuatik itu sudah dan sudah bisa untuk nanti akan dimasukin peralatannya karena sudah ada pertemuan antara pemerintah daerah dengan masyarakat khususnya OE warga besar OE yang tidak menerima belum menerima bagiannya sekitar 3 pemaskian M itu sudah bisa diselesaikan mudah-mudahan mereka bisa membuka palang dan aktivitas di akuatik bisa berjalan yang berikut sebenarnya kami dengan pemerintah juga sepakat untuk tadi melakukan peninjauan kepada akses-akses jalan yang nanti merupakan salah satu akses jalan yang dipakai untuk dalam rangka rekayasa lalu lintas apabila terjadi penumpukan arus kendaraan di jalur utama itu yang mungkin tidak bisa di apa ya di di urai di urai oleh lalu lintas sehingga perlu kita mempunyai jalur alternatif lain kita ketahui bahwa jalur di Jayapura ini kan cuma ada dua jalur tunggal ya yaitu yang mentangannya dari kota Jayapura sampai dengan Sarmi yang kedua dari kota Jayapura sampai dengan batas dan ada yang nanti naik ke daerah pegunungan sehingga ini memang harus kita jalan untuk mengecek semua makanya kenapa saya membawa tim lengkap yaitu di dalamnya ada Pak Karo ada Pak Dir Lantas ada Dir Krimum kenapa mereka tiga ini yang sebenarnya sudah ditunjuk oleh Kapolda untuk masing-masing akan memainkan perannya Pak Dir Krimum akan mengelola semua apa yang kemarin disampaikan kementerian Pemudara Raga tentang persoalan-persoalan pemalangan akan bekerjasama dengan pores-pores yang nanti merupakan daerah sub-PB PON sub-CABOR itu supaya bisa mengakumutir dan cepat berkomunikasi dengan masyarakat untuk penyelesaiannya Dir Lalu Lintas berbagaimana dia mempersiapkan nanti rekayasa Lalu Lintas itu sehingga kita berharap ketertiban kelancaran selama PON itu bisa nanti teratasi Sementara itu di Merauke polisi juga melakukan simulasi keamanan jika terjadi protes saat pertandingan PON berlangsung Polisi memetakan bagaimana jika terjadi protes dari pendukung dan berujung kerusuhan PON ke-20 nanti di Merauke kita berikutnya agar kerja bersama agar sukses kita ikut membantu suksesan kegiatan pengamanan PON ke-20 ini kemudian kami juga menyampaikan agar mereka saling bahu-membahu berkolaborasi bersama dengan instansi terkait baik itu dari dekan-dekan TNI dari PENDA dan tentunya dengan masyarakat sekitar dari suasana pandemi ini kita juga mengingatkan tetap jaga kondisi kesehatan kita agar pada saat pengamanan nanti semua berjalan lancar itu sosial dan sehat kemudian para atlet dan official yang semuanya sehat dan sehat semua berjalan dengan lancar polisi dan tentara telah menyiapkan 9.000 petugas yang akan disebar di 4 kluster tuan rumah Rian Tonai dan Muhammad Ritwan melaporkan dari kota Jayapura dan Merauke Papua menargetkan meraih 5 medali emas dalam cabang olahraga tinju di PON ke-20 Oktober mendatang puluhan atlet saat ini tengah berlatih keras di sasana tinju Padang Bulan pelatih tinju PON Papua Ayub Epa mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus mencari lawan tanding sehingga atletnya terbiasa menghadapi lawan di ajang PON nanti program yang kita lakukan mulai dari tahun 2018 tahun 2019 tahun 2020 tahun 2020 PON Tunda Presiden untuk Mereka Indonesia yang majukan ke tahun 2021 kita sempat terima dalam kondisi COVID oleh karena itu program pemistap jalan-jalan jalan-jalan terus modernisasi kami cuangkan di lapangan atlet saat ini kemarin dengan baik Salomina Yerisitau atlet tinju kelas berat 64 kg mengaku sudah siap bertanding dan mempersembahkan emas untuk Papua karena selama dua tahun ini berlatih keras saya sudah maksimal ya saya pikir karena kita sudah latihan dua tahun lebih pelatih di masa pandemi ini pelatih tetap bimjot kita untuk latihan kita sudah uji tanding ke luar Papua sudah sekitar 10 kali separing dan saya pikir saya sudah siap untuk menghadapi pombol orang asli Papua harus medali mas pesan saya buat adik-adik saudara-saudara yang di luar sana mari yang muda-muda yang hobi-hobi bakalai itu mari ikut olahraga tinju ini kita sama-sama daripada kita bergabung dengan hal-hal yang tidak baik olahraga tinju ini selain selain olahraga ini selain membantu kita berprestasi dengan olahraga juga kita hindari hal-hal yang tidak baik kondisi kita juga bagus banyak peluang untuk olahraga ini banyak peluang mungkin dengan olahraga saya bisa kerja dengan olahraga daripada saya lihat orang lain kenapa mereka bisa saya tidak bisa Salomina Yerisitau juga mengajak pemuda Papua untuk bergabung menjadi atlet tinju agar bisa berprestasi dan mengharumkan nama Papua Rian Tonai melaporkan dari kota Jaipura, Papua hingga saat ini masih banyak warga di Merauke yang masih enggan divaksin karena percaya dengan berita bohong yang menyebutkan vaksinasi justru berbahaya dan mematikan untuk menepis berita bohong itu Palang Merah Indonesia wilayah Merauke merekrut ratusan relawan yang akan ditugaskan untuk melakukan sosialisasi dan pemahaman agar warga bersedia divaksin PMKP Merauke mendukung penuh langkah Palang Merah agar vaksinasi bisa berjalan efektif karena masyarakat kita takut pada umumnya takut untuk divaksin takut untuk periksa di rumah sakit takut untuk antigen dan sebagainya dan sebagainya itu adalah tegas-tegas kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar COVID-19 di Merauke ini segera putus agar segera berlalu karena kecerobahan dari kita semua dari masyarakat sehingga COVID-19 bisa meracalilah di COVID-19 ini saat ini kayaknya yang tertinggi Pak Ibu ya data itu COVID-19 dan menurut menurut perhitungan Pak Dokter kemarin per hari per hari rata-rata 5 orang yang meninggal di Alapak di Merauke kita jelaskan 4 pagi kita 45 jadi ini keperhatian kita bersama kalau berduduk di Merauke sekitar 200 itu kalau 1 hari 5 1 bulan kita sudah kita hidup salah satu relawan Immanuel mengatakan ia bangga bisa menjadi relawan karena tugas ini merupakan tugas mulia untuk menyadarkan warga akan pentingnya vaksinasi relawan vaksin di PMI kita lihat bersama saja bahwa masalah pasal perubatan Merauke belum seuntungnya untuk menjadi vaksin jadi kami dari GMPI juga diminta untuk pertama-tama dari relawan vaksin karena kami ingin membantu pemerintah juga dalam vaksinasi apa tugas-tugas dari relawan ini nanti kami akan memberi pemahaman secara khusus agar mereka dapat mempaksinasi jadi mereka ratusan relawan tersebut nantinya disebar di 20 kecamatan untuk meyakinkan warga agar mau datang ke gerai yang sudah disediakan Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke Papua Dinkes Merauke terus melakukan vaksinasi untuk mencapai target warga Merauke sebanyak-banyaknya menjelang hut kemerdekaan Dinkes menyiapkan 2000 dosis vaksin merek Sinovac untuk memvaksinasi warga di perbatasan Merauke vaksinasi saat ini tidak hanya dilakukan di perkotaan namun juga terhadap warga yang tinggal di pinggiran dan perbatasan sehingga bisa merata Merauke berapa dosis disiapkan untuk Merauke sendiri 1500 sampai 2000 kita siap itu mulai digelarnya kapan dok hari ini sampai dengan hari ini nanti kita ada tentukan mungkin hari kamis di ujung Natuna ada beberapa tempat termasuk di wilayah distrik ya dok kemudian sebelah di perbatasan juga ya di binalahan atau dimana sampai sebelum 17-an kita ada jatuhkan Dinkes menargetkan 150 ribu orang sudah divaksin sebelum Oktober mendatang saat ini baru 80 ribu orang yang sudah divaksin vaksinasi terus dikebut pemerintah daerah karena Merauke akan menjadi salah satu tuan rumah pon ke-20 Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke Papua Kepala Biro Operasi Polri Brigjen Roma Hutajulu mendatangi markas Brimob Merauke untuk mengecek langsung kesiapan petugas yang akan mengamankan jalannya pelaksanaan pon ke-20 Oktober mendatang pengecekan juga dilakukan terhadap kendaraan serta senjata yang akan digunakan dari Borbrimob terkait dengan persiapan batalion de pelopor dalam rangka persiapan pelaksanaan pon ke-20 tahun 2021 penekaran-penekaran yang disampaikan oleh pimpinan dari Babes Polri untuk terkait persiapan personil dan persiapan peralatan dan juga tentu saja beliau memberikan spirit kepada kami dalam rangka menghadapi pelaksanaan pon cara khusus untuk Batalion de pelopor Satri Polda Papua yang bertempat di Merauke kami siap untuk mendukung dan mengamankan jalannya pelaksanaan pon ke-20 di Kota Merauke dengan personil dan peralatan yang kami miliki tentunya kami berada dalam hadgas bantuan pada saat pelaksanaan pon ini dan kami akan tetap berkoordinasi dengan Polres Merauke dan juga kepada rekan-rekan stakeholder yang terkait dan semoga pon ke-20 tahun 2021 dapat perjalanan lancar di Kota Merauke demikian secara khusus disiapkan dalam bentuk kompi PH dan juga dalam bentuk tim anti-anarkis dan kemudian kami akan menerima bantuan dari rekan-rekan berbukusantara sejumlah satu kompi yang akan membackup pada saat pelaksanaan bersama-sama kami di Kota Merauke Polisi akan disebar ke tujuh venue yang dipersiapkan untuk pon ke-20 Sejauh ini Polda Papua telah menyiapkan 9.000 personel untuk mengamankan pon di empat wilayah di Papua Pengamanan akan dilakukan mulai dari kedatangan kontingen hingga di penginapan dan venue Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua Sudah hampir satu bulan Pantai Lampu 1 ini ditutup karena melonjaknya kasus COVID-19 di Merauke Akibat penutupan ini para penjual makanan siap saji di pantai mengeluh karena tidak bisa mencari makan Pantai ini biasanya ramai dikunjungi warga Mereka biasa menikmati makanan siap saji yang dijual para pedagang kita dilarang jualan di sini selama satu bulan ini kita dilarang jualan begini nah kalau jualan seperti itu di Uber ya iya nah ibu maunya seperti apa kita maunya kayak di kota begitu lho pak kita dikasih waktu dikasih waktu berapa jam begitu lho kita kan jualan mulai jam 3 sampai jam 6 jam saja lho pak jadi kalau begitu saya gak dapat duitku ya iya kita minta tolong minta ini cari pakan ini sudah berapa lama dilarang jualan di pantai ini pak ya dari mulai PPKM itu ya dari sepulang berarti ya nah kalau dilarang begitu gimana pak jualannya ya menurunnya jauh sekali pak menurut seharian sampai berapa persen pak ya sampai tinggal 30% 30% nah kalau sekarang begini jualan terus di Uber lagi pak gimana pak ya kita mau bagaimana lagi pak kalau mau mau bagaimana kita mengikuti aja lah istilahnya kucing-kucingkan aja pak ya iya kalau ada kumas patroli ya kita pindah ya kita pindah oh gitu iya tapi kalau hanya suruh pulang pak karena ini jualannya kan intinya barang yang tidak bisa untuk lama kan begitu pak harus sekarang bikin harus habis jadi ini kita buru satu kasih habis jualan pak baru pulang pak ya iya pak sejak pemberlakuan PPKM level 4 di Merauke pantai Lampu 1 dan sejumlah objek wisata lainnya ditutup sementara waktu namun penutupan tidak dibarengi dengan pemberian kompensasi yang cukup sehingga pedagang yang bergantung hidup berjualan banyak yang kecewa Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke Papua 350 paket sembako dibagikan kepada warga terdampak PPKM di Kampung Mandiri Jaya Mimika Sabtu lalu ratusan paket sembako itu diserahkan Kodi Mimika bersama Satgas Nemangkawi Polri warga Kampung Mandiri Jaya merasa senang karena selama PPKM mereka belum menerima bantuan merasa senang karena kita sudah punya lapangan tapi belum ada bola sudah punya lapangan lapangan bola kaki lapangan poli tapi selain paket sembako warga Kampung Mandiri juga mendapat bantuan berupa peralatan olahraga yang bisa digunakan secara rutin agar tetap sehat di masa pandemi ada 350 paket kemudian ada babi juga dua ekor kemudian termasuk ada alat tulis yang mungkin nanti akan diberikan kepada adik-adik kita yang ada di alat olahraga dan kesempatan yang ada ini saya juga sampaikan saya mengajak kepada unsur seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kini Mika mari kita sukseskan PON salah satu klaster yang ada adalah di wilayah Kini Mika salah satunya dengan kita menjaga keamanan kenyamanan nanti para ofisial kemudian para atlet yang akan hadir di sini jadikan Kini Mika tempat yang aman-nyaman dan tempat yang dilihat oleh masyarakat saudara kita di Indonesia di luar sana tempat yang bagus tempat yang baik kita bisa melaksanakan kegiatan PON dengan dukungan dari masyarakat dengan baik salah satunya adalah itu tadi minimal menjaga keamanan yang ada di wilayah saat PPKM sebagian warga membutuhkan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari karena sejumlah aktivitas dihentikan sementara waktu dari Mimika Papua Igo Batmemolin melaporkan pemirsa informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam berita Papua hari ini saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda selamat pagi selamat beraktivitas dan wanyambi selamat pagi selamat pagi